Pemerintah Kabupaten Moro Jambi sudah memperlakukan absensi sidik jari atau fingerprint Namun pelaporan terhadap hasil fingerprint belum berjalan dengan baik Fingerprint atau alat absensi sidik jari yang digunakan para pegawai ASN Delingkungan Pemerintah Kabupaten Moro Jambi terlihat kurang efektif Sebab pelaporan absensi kerap terlambat disampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Moro Jambi Kepala Bidang Penjelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Moro Jambi Muhammad Ikhwan mengatakan Sesuai aturan pelaporan absensi paling lambat 3 hari Jika lewat dari 3 hari maka pelaporan tidak bisa di-upload lagi Ikhwan menjelaskan sesuai alurnya rekapan absen diterima pihaknya dari operator di badan kepegawaian daerah Moro Jambi Sementara pihak BKD mendapatkan laporan hasil rekapan dari masing-masing operator yang ada di OPD dan kecamatan Nyatanya hingga saat ini masih banyak operator di OPD maupun kecamatan yang kurang paham dalam pelaporan Sehingga pelaporan rekap absen kerap terlambat hingga lebih 3 hari Jaringan absensi, alat jaringan absensi itu sudah kita bangun untuk 41 SKPD Nah memang masih ada kendala di jaringan internet Di jaringan internet masih ada kendala Nah mungkin dalam tahun ini mau kita online-kan semua Nah cuma memang untuk pelaporan Nah itu sifatnya kan kita harus bekerjasama dari BKD dan masing-masing SKPD Nah kalau masalah kelengkapan atau infrastrukturnya itu sudah kita kasih tahu untuk melengkapinya Untuk sesegera mungkin itu Sistem absensi sidik jari yang diterapkan Pemkap Moro Jambi Diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan dan pelayanan ASN kepada masyarakat Saat ini penerapan absensi sidik jari sudah diterapkan hingga ke tingkat desa